hai 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 enggak cuci makan itu pak ikutnya apa sih tempenya ini lho mbak panjang-panjang potong lagi ini pakai apa anji tempenya eh keren apa anji lu freak banget mana ada keren kecap apa enggak diwatek sumpah ya ini makanan teraneh yang pernah gua makan cuma udah mulai udah enggak tahu makan warta mbak mau kuahnya ada enggak sih eh bukan itu kuah apa sih kuah sayur enggak mau kuah ini kuah ini ini kuah ini tuh enggak ada kuah minyak oh minyak iya sih enggak ada kan aja sih kan kepo kan gue makan terus iya iyalah makan biar bertumbuh aku boleh tumbuh aku boleh tumbuh aku boleh kan banget deh aku selamat makan cuma di rumah ini kalian bisa melihat kereng kecap ada dua retak gue enggak ada enggak ada taruhan kalau enggak ada guys kereng ya tapi orang kan pakai kecap ini namanya kan oke tapi ini kecap namanya aja sampai oke enggak orang kan pakai kecap enak enak siapa yang pindahin nasinya ke sini emang ada emang ada emang ada orang yang pindahnya begitu kalau pakai emang dari gue ngambil banyak lagi enak emang kamu nanti kenapa ini laget tugas sudah kelar belum belum Google Classroomnya error kenapa ya kalau aja nggak classroom enggak kan dek enggak udah aku punya babi error dari semalam apa ya tadi pagi pas gue bangun bisa ini error lagi terus gue kan kayak mikir kan yaudah oh udah bisa yaudah deh kalau buka di laptop bisa lu masih jadi enggak zoom hmm zoom mati sendiri zoom ya kan mati sendiri kan kalau leher udah selesai ini dia masih ada ini punya dia sendiri tidak kayaknya wajib Andi berasih-asih kita mau kesini mau kesini nonton di bawah tapi gue mau beli popcorn dulu di bawah kan kemana sih kayaknya ngajaknya di atas cuman di atas enggak enggak bisa tonton apa film apa kita nonton bioskop ini deh aku suka di sini gue mau nonton ini Habibie Ainun nonton Mariposa deh gue udah nonton Mariposa berapa kali ini enggak ada jenis apa TBL dong lah terlalu ya kita isi tenaga dulu belum bisa dibawa ke sijun dibuatnya begini jadi minda enak gitu dibuatnya kayak gitu iya udah-udah nanti mbak ngerekap lagi minda yang kemarin nombak buat kenapa nggak foto kopi aja iya ini udah kopi kan nulis kakak itu tadi udah dikirim berapa tadi sobat kesini enggak eh baru bangun ya enggak kalau kalau lu sini mama lu ada dimsem nggak enggak tahu eh ya ambil ke tokonya sih enggak enggak aja nggak usah enggak mau nggak apa-apa diam ngomong kakak gue beli nanti kita beli popcorn kan kes kalau jadi lebih atau enggak 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 kenyang makanan sih eh lu baru bangun ya iya kemarin bersih-bersih rumah sampai jam 4 gila bersih-bersih rumah sampai jam 4 ngapain sambil ngeronda ya gantiin pak sekuriti depan ya sekuriti ganti mulai gitu kasih yaudah lu kesini jam berapa enggak kan lu boleh curi nih kakak oke oke ya ini apa orang itu masih ini ya dunianya terbalik gimana orang bekerja mereka tidur dimana orang tidur mereka bekerja karena pada orang perisata ngomong tidur meskipun kerja Hai hari ini libur Hai tapi gue mau kumpulin tugas please banget dong itu kayak capek gitu belum enggak bisa dikumpulin Google kasurnya error di sini nanya ke sekolah kenapa bisa ada Hai jadi dek erot enggak luat tuh Hai tetap nyamu doang TBL itu takut banget loh Hai kok bisa sih makan enggak nonton YouTube Hai aku kalau makan enggak bisa nonton film nanti enggak fokus Hai cuma mau makan makan aja nonton-nonton Hai kayaknya yang error gue doang deh Hai temen-temennya enggak Hai apa karena gue ini ya kebanyakan kali tugasnya kebanyakan ini berapa tugas 28 Hai tapi semalam ada tiga yang udah gue kumpulin Hai kebanyakan kali Kak hai 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 itu gimana gurunya ngacat itu Hai pokoknya Hai gue bingung banget nih gimana caranya Hai udah stress 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 Hai semoga tuh mau pergi ke mali ke mali Hai ke mali hai 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 kenapa nggak mau ini 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 eh kong ayoan iya saya ikut ya kita main aja ayo baru-baru gua ngomong jimnya udah mulai kasar ini bawa pas ke pulang lagi lah bapak bawa kantor tinggal di Aion itu kebanyakan tugasnya jangan membuat gue seakan-akan yang paling banyak tugas gue kayaknya mau mandi, abis mandi tuh kayak berleha-leha gitu loh di kamar abis itu kita pesen-pesen makanan aja saya mau nonton deh guys nonton bioskop tapi aku tidak punya teman aku bingung mau pergi sama siapa kalau JMT yang main kesini kejauhan kalau teman-teman sekolah gue kayak gak mungkin gitu kenyataannya nonton medium lah gak mau nonton medium sih bukan gak nonton iya aku tapi bingung gitu mau pergi sama siapa tapi gue mau pergi tapi gue tuh gak bisa kalau me time gue harus ada temen sih dunia gue tuh kayak gak bebas gitu bersyukur kamu banyak kerjaan ajak siapa ya ajak siapa please please kasih tau gue gue harus ajak siapa kalau ajak JMT, JMT pada gak bisa member yang rumahnya deket rumah gue oke siapa coba siapa coba adele adele gak bisa adele lagi ke suatu tempat deh pokoknya gak bisa mohonnya tuh pergi sekitar-sekitar sini gitu loh sekarang jam berapa? jam 12 ya? kalau main di TSM ya tapi enggak main transstudionya tapi enggak main transstudionya tapi kan gue mau kesana sama JMT gue tuh gak mau di rumah gue mau tuh pergi keluar kenapa ini enggak ada apa-apa kita harusnya cari baju nolk kemana ya TSM ya kan banyak tuh MD ya waktu itu nyari ke meja apa? tapi kalau nggak ada gimana? kan berusaha mencari, gimana sih? lu nanya iya gua belum nemu baju Natal sangat pusing ke ini yuk di Ayun ada apaan? ada susi enggak maksudnya beli bajunya, enggak ada yang ini yang pilihan banyak gitu loh kayak di TSM Janssen mah gua mau lihat ini dress buat sweet 17 Janssen apa? Citra? yang Citra nggak ada sih ada Citra lu tau nggak gaun gua yang ulang tahun waktu di BK gua belinya yang kayak gitu aja yang anak-anak gitu loh itu bukan yang di matahari dong iya makanya matahari ya matahari yang gede ya gimana? Citra ya? Citra apaan? Ciputra tuh Ciputra kali iya kan Citra itu Ciputra itu ini guys mau sweet 17 tempatnya sih udah nemu ke Ciputra Janssen aja eh iya Ciputra Janssen aja eh iya Ciputra Janssen aja rantai atas sumpah bawah iya tahun depan gua udah 17 tahun gua kayak iya enggak, enggak, enggak Ciputra Padang iya abang, abang itu di Paldi enggak? gatau kalo ini Paldi kan langsung kesono dia ke Peranggan kan? iya kan? abang masih tiga bulan iya sih tiga bulan lagi tiga bulan mah gak terasa aku gak tetap dulu tapi kita harus cari gak sih dari sekarang? temanya adalah temanya tuh gue flower-flower bunga-bunga gitu banyak bunga bunga oh nomor-nomor rambung kan ini yang mana? aduh pusing wajin natal tuh sebenernya udah ketemu guys tapi di online tapi gua tuh takut gak sesuai ekspektasi gitu loh kayak udah beli terus udah santai-santai gak nyari terus pas datang kayak sekarang mau tuh udah tema-tema natal gitu belum sih? udahlah PS ngawarin PS ngawarin PS aja tuh kesempatan salah cari per-perni natal liat dulu yang itu masih bagus gak? yang mana? yang di atas yang bagus lah ya kalo masih bagus gak usah beli lagi eh Amel kasih mau kerjain tugas aku ini HP Amel alai banget masa? masa? ada cewek kerasukan ini iblis Judas Iscariot malah iya 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 kerasukan apa? kerasukan iblis apa? ha? kerasukan iblis apa? apa si Amel alai banget tuh? pake-pake WBB kamu yang masangi kalian kebanyakan nonton itu sih jangan ke prank si itu si Yana se-Indonesia se-dunia ke prank semua yang dibikin Judas Iscariot iya iya wanita ini dirasukin bukan iklims dan itu bisa juga mau keluar ya kok bisa? btw ini tuh juga udah ada filmnya judulnya The Exorcism of Anna Agle yaitu memiliki nama asli Anna Agle tapi lebih dikit sama-sama nanya yaitu Anna Agle berapa? Wisconsin Amerika Serikat pada tahun 1982 btw ini tuh bukan foto anak asli itu foto artis yang mainin Anna Agle di filmnya foto Anna Agle yang luar temui itu sebenernya gak banyak diketahui tentang masaknya cuman katanya bapaknya itu kasar banget dan anti agama sebaliknya ibunya Anna ini dalam umat katolik yang tahan banget tapi sayangnya ibunya ini udah meninggal di awal tahun 1890 Anna ini juga dikenal sebagai anak yang baik ramah dan juga ceria dia itu juga rajin ke gereja banget tapi waktu usia 15 tahun Anna tuh mulai berubah katanya setelah dia masuk gereja dia itu langsung merasa gak enak badan dan makin lama hal ini tuh makin parah Anna tuh bahkan bilang dia itu pingin ngehancurin semua barang-barang yang berbawa nama dan bahkan dia itu bilang dia itu mau menyakiti sang pendeta dan mulai saat itu Anna yang ceria itu mulai berubah dia itu mulai jadi istris kalau misalnya dia itu dideketin sama barang-barang suci kayak Alkitab contohnya nah anehnya waktu dia udah ternak itu katanya gak inget apa-apa wajib pertama keluarganya itu mikir kalau misalnya Anna itu jadi sakit karena kehilangan ibunya tapi setelah di cek katanya Anna itu gak apa-apa dan si dokter itu juga gak bisa ngejelasin sampai akhirnya nantainya Anna yang juga merupakan selingkuhan bapaknya yes bapaknya itu gila banget lingkuh ama saudaranya mamanya sendiri udah siap udah siap Anna itu ada hubungannya sama Inggris jadi mereka itu mulai mencari pendeta dan mereka menemukan satu pendeta yang bernama Theophilus Reistinger katanya pendeta ini expert banget ke siri satan nah waktu ketemu sama pendeta ini Anna itu menunjukkan reaksi negatif sama benda-benda suci dan dia juga bisa ngomong bahasa latin padahal sebelumnya dia itu gak bisa akhirnya pada 18 Juni 1909 pendeta Reistinger melakukan pengisiran setan awalnya katanya berhasil dan Anna kembali normal tapi ternyata setelah beberapa tahun kemudian Anna kembali mengalami hal-hal aneh jadi Anna memutuskan untuk kembali mencari pendeta Reistinger terasa gak biasa jadi pendeta Reistinger itu meminta bantuan sama pendeta lain yang bernama Joseph Steiger dan mereka memutuskan untuk melakukan eksorsism lagi di tempat Joseph Steiger sesi pertama dilakukan tanggal 18 sampai 26 Agustus 1909 katanya Anna itu di ikut diranjang terus ditahan tangan sama kakinya supaya jangan dijaga gitu kemudian pendeta itu langsung bajain doa dan ternyata bener guys Anna itu langsung istri dan bahkan katanya dia itu bisa kabur dari ranjang terus terbang ke langit-langit ruangan katanya Anna ini juga muta-muta buang air kecil dan buang air besar dalam jumlah yang gak normal dan waktu dia yang mendatang katanya yang merasukin Anna itu banyak diantaranya ada Judas Iscariot arwah babak dan tantanya yang udah meninggal terus katanya yang mimpin itu adalah Beelzebub eksorsism ini itu berlangsung cukup lama ada 3 sesi sesi kedua bulan September 1928 dan sesi ketiga bulan Desember 1928 karena setannya itu gak mau keluar-keluar dan katanya sehari Anna itu bisa muta 20-30 kali tapi pendeta Reistinger itu gak nyerah sampai suatu hari katanya Anna itu mau tiba-tiba dan bilang kata-kata ini di band Judas Jacob Mina Hell 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 Praise be Jesus Christ terus Anna langsung kembali normal dikatakan Iblis itu udah pergi emang ada Anna ya iningnya tapi akhirnya tempat itu dirobohkan oleh 19 men buruk tempat buat Anna ngelakuin eksorsis gimana menurut kalian komen di bawah wanitaim kalau itu ada yang tujuh Iblis kalau itu ada yang tujuh Iblis ikut menyimak ceritanya lagi aneh banget masa masa dia kesurupan Judas Iscariot ya emang kenapa iya iya sih kenapa sih eh loh Natal mau ngapain enaknya ngapain sumpah gue udah bingung banget mau ngapain jadi ikuti aja instastory hari ini karena saya akan meng-instastory nanti kalau misalnya aku ternyata cuman tidur-tidur doang di kamar nanti gue instastory eh tapi ternyata gue pergi ke mall nanti gue instastory atau misal gue mau main ternyata gue eh guys Dufan tuh rame gak sih terpikirnya rame ya iya gak sih kalau gak rame gue mau apa kita ke Dufan aja oke jadi abis ini kita mau mandi dulu karena kemanapun kita kita harus mandi oke salam sejahtera untuk kita semua ini kita juga inget ya kita juga inget sekewa itu abok kamu ya ngakak gak jelas ini udah 30 menit belum sih coba Mel hitung dulu 27 eh 28 tambah 30 emang kenapa udah sih itu aja lima apa nih mau serepot gitu kenapa ini baru 24 menit gue udah ditabok ini 48 bapak tebak ini tangan siapa ayo I come to my finger ping 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 Mel buat lo buat lo Mel kanibal kamu nonton-nonton kayak gituan terus Amel ini suka kriminal tau gue sumpah suka film-film kriminal jamet cantik banget metal juga manusia metal skuy kamu kamu jangan kayak lo lima jari ini empat an ya tambahin dua satu ha? tambahin satunya kempes tangannya empat jari saya saya peace 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 tuh gini ya iya kan apa sih? gak tau gak tau kamu udah liat tikus berjoget kak ini kalo misalnya jangan deh ini mahal nih Mel ini tuh tas guys bisa ditaruh ini yang mana bisa ditaruh neolitikum masih gak yang begini loh itu gak bisa main ML gak ada jempolnya ada nih jempolnya guys gue udah bingung banget mau ngapain ha ha main lunak ha 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 mau main toy bless abis ini ini dia tangan lengkapnya i'll give you something something dia emang tangan yang empat ya ambil kenapa sih afyp kamu jelek banget i love mickey masa ada sih orang di dunia ini gak suka mickey mos kayak lo gak suka kan lo gelut aja sama gue salam dari ginjal ya guys kita harus liat idol oh iya apa namanya popo mau pakai bahasa inggris buat popo mau nyampain pesan buat para haters-haters yang sering ngebully popo gitu oke you know yesterday kayak oke my love gitu you and me and i gitu kan pop me gitu pop ic pop ash gitu kan apa namanya yellow yesterday i know it gitu kan kayak monday tuesday 11 12 3 4 my love in day i will win day monday itu aja sih pesan buat ini buat haters dia lagi lagi hai 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 oi pertama yudi mohammad gula 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 ini mudeng ngendek nanti kakaknya sini datang ini jangan dihitung kasian adeku i aku tuh kalau maku Benet weh ada bau-bau iya buketnya Neng 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 Salam dari bijay Itu kan lu iya aku gak pernah mau ikut pramuka Ya emang gue ansas banget seans itu Waktu aku kelas pokoknya aku cuman pernah ikut pramuka waktu SD Selain itu aku gak pernah ikut pramuka Pertama Karena panas Kedua Karena takut hitam Ketiga Sama aja Lagi gue tuh dulu tuh sekolahnya numpang kan Waktu SMP Jadi tuh emang gak ada pramuka Terus Pas kelas 9 udah punya gedung sendiri Udah Udah punya gedung sendiri Udah kelas 9 Kalo kelas 9 gak ikut pramuka lagi Pas SMA kelas 10 Izin Pas kelas 11 Dukoronce Sampai kelas 12 Numpang ke siapa Maksudnya sekolahnya tuh sekolah gue tuh dirobohin gitu Gue juga bingung kenapa sekolahnya dirobohin Mau direnovasi tapi tuh lama banget Terus Kenapa bisa lama Karena kepala sekolahnya tuh katanya ketipu Gue tuh bingung banget Kayak ini kan sekolah negeri nih Kok bisa ketipu gitu Makanya agak bingung ya Terus akhirnya aku selama sekitar satu setengah tahun Numpang Terus pas udah mau kelas 8 gitu-gitu Pas kelas 8an Akhirnya tuh Kelas 8 semester 2 Iya kan drama banget kan Proyek pemerintah Iya bilangnya tuh di tipu Gue tuh sampe kayak Ini kan sekolah negeri ya Sekolah pemerintah gak sih ini Itu tuh bener-bener kayak Kelas 7 numpangnya di SMP orang Kelas 8 semester awal Numpangnya di SD bayangin ya Dulu tuh gue diledekin sama anak Waktunya sekolahku diledekin sama anak-anak SD Kayak Ya numpang ya numpang Gitu-gitu Aku kayak Awas lo masuk sekolah gue ya Terus yang dulu ngatain-ngatain sekolah gue Sekarang masuk ke sekolah gue Gue juga gak ngerti itu permainan apa Yang pasti bukan Squid Game Dan yang pasti sekarang ini kita mau mandi dulu Ini udah kan guys Oke Thanks ya guys udah nonton Oh Thank you Kak Lexi Kak Gilang Kak Fidel Kak Abo Dan Kak Alfian Ini juga di podium ada Kak Natan Kak Mif 2004 Kak Piapi Kak Bagas Kak Nigel Kak Andri Kak Alfian Kak Solali Kak Firia Kak Fidel Kak Gilang Kak Rako Dan Kak Mari Kenapa? Ini Di depan polisi bapak ini kok pasis Oke thanks Aku instastory ya Bye Bye